Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa like video ini Tulis komentar dan subscribe Bagi yang belum subscribe Yuk subscribe sekarang Tidak lupa setelah selesai menonton video ini Kunjungi juga channel yang berkomentar di bawah Selamat menonton Cara mengganti tali lato-lato yang putus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Cek-cek Semiliar, dua miliar, tiga miliar Satu 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 Kapan kayanya teman-teman Nah ini berikut ini adalah video Cara mengganti Tali lato-lato yang putus Kebetulan diperagakan oleh teman saya ini Yang bernama Bapak Rahmat Pertama yang kita siapkan adalah yang jelas Adalah talinya teman-teman Bagusnya sih talinya itu tidak terlalu besar ya Baik sehingga muat lubangnya ya Muat lubang di lato-lato tersebut Ya kita ikat Dengan simpul Simpul mati teman-teman Simpul mati di Di pada lato-lato Kedua lato-lato yang Pernah berapa lama Main lato-lato-lato yang pertama Itu rekornya berapa lama Jadi lato-lato itu Teman-teman Lato-lato itu kan terdiri dua bola ya Dua bola plastik Nah talinya itu Kemudian diikatkan pada ujung tali Supaya yang habis bertanam Diikatkan maksudnya diikatkan pada Lato-lato yang satu Nah ini setelah kita ikat dengan kuat Setelah kita ikat dengan kuat Ya kan kita kuat dengan ikat Ikat simpul mati ya Kenapa Ikat simpul mati Karena supaya tidak mudah lepas teman-teman Kemudian setelah diikat Terutunya tali yang dari plastik tadi Kita bakar Agar melekat simpulnya kuat Nah Kita bakar ujungnya aja teman-teman Tidak pudar gitu Tidak mudah pudar Seperti yang dilakukan pada Pak Rahman ini Tiga lawat Tiga lawat Tidak mudah Begitu juga Selanjutnya Pada ujung berikutnya Mudah bukan Jadi Di ujung berikutnya Kita ikat dengan simpul yang sama Setelah kita ikat Dengan kuat Dengan simpul mati Kemudian kita Ujung yang lato-lato itu Ujung emasnya Ujung-ujung talinya ya Itu dibakar Seperti ini nih Dibakar Terlihat kan Jadi biar Biar merekat dengan kuat Tujuannya merekat dengan kuat Pada Tali terhubung dengan lato-lato tersebut Begitu Baru Setelah itu Kita timbang Kita ukur Ini proses ukuran Kita ambil tarik garis tengahnya Agar simpang Kemudian diikat Kita bikin Ya Sebagaimana lah Bagaimana Caranya Supaya Enak Untuk memasukkan tempat jari Kedua jari kita Ada yang dua jari Ada yang menggunakan empat jari Ya kan Dan panjangnya Kita sesuaikan dengan Siapa yang bermain Yang bermain lato-lato Selan ini Para mati ini Untuk Karena yang Bermain itu Adalah Anaknya Anaknya yang Bermain lato-lato Baru kita coba Kita tes Apakah sudah nyaman Lumayan teman-teman Sudah nyaman Sudah berhasil Ya Jangan lupa teman-teman Yang Nonton video ini Kunjungi juga ya Channel-channel yang Berkomentar di bawah Saya Tidak lupa juga Teman-teman Isi komentarnya ya Di bawah Dan juga Like-nya Karena Tentunya yang Berkomentar di bawah Juga Adalah Para Umumnya nih Di channel ini Adalah Para Youtuber-youtuber Youtuber juga Yang Intinya Ma Ingin dikunjungi juga Ya Kita saling jalin Siratu rohim Ya Siratu rohim Jadi Kita bisa Tumbuh bersama Kita coba lagi Teman-teman Nah ini Nah Kita coba Nah Udah Cukuplah Gitu ya Nah ini Kita coba Kita coba Keanak beliau Anak Pak Ahmad Yang perempuan Mita ini Perempuan Apakah dia bisa Lama Lumayan Coba Dimasukin video Nih Tes Coba Waduh Ternyata Bisa cukup Nyaman Teman-teman Ya Nanti Siap Siap Dimainkan Lagi Waduh Bisa lama Lagi Itu Cukup Nyaman Sampai Di video Selanjutnya Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai